Tulat, tulat, tulat. Ini kamu asap jurya. Hmm, jadi ini. Dipikir lagi. Masa. Ada panas. Ada panas. Marah, tolong biar ya. Tunggu, mas. Ada ambulan. Ada ambulan. Ada polisi. Ambulan. Polisi 2. Polisi 2. Ambulan 1. Polisi lagi di belakang. Berarti itu apa? 17 tahun, 17 menit. Oh, 17 menit. Oh, 17 menit ya. Let's put our living stereo stylus in this group. Ini kan ada sih bahasa. Iya, iya, iya. Nanti karena yang satunya itu sangat... ...kucun untuk bahasa. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, kamu gak ada. Gimana mau karena? Kamu lah. Anjaramu. Kembali lagi di... Lintas Generasi. Konten yang membahas. Konten yang membahas. Hal yang penting. Hal yang penting, tapi... Menjadi tidak penting. Iyalah, Lang. Iyalah, Lang. Apa yang mau dibahas, Lang? Ini tentang... ...tenaga kesehatan di Kabupaten Sidubondo yang... ...kelu kesah sih. Kelu kesah... ...tenaga kesehatan. ...yang menangani Covid. Itu rame sih. Ya, itu postingan itu rame. Gak tahu. Tapi postingannya agak hilang. Iya sih. Hilang barusan dilihat lagi di... Hilang? Hilang. Tapi paling tidak ini kan klub kesayang. Aku lihat beberapa di postingannya. Ini temenku lang. Si... Kita boleh nyebut nama gak? Dia bukan akun fake loh. Boleh kalau gak akun. Ya akun fake, gak akun fake. Masalah lah ya. Masalah. Dia itu temen-temanku. Adik tingkatku di SMA. Adik tingkatku di SMA. Ada postingan seperti itu. Rame. Ya di masa-masalah seperti ini sih. Masalah-masalah seperti ini tuh kayaknya... ...sangat riskan sekali jika ngomongin tentang... Ada ambulan. Ada ambulan. Ada ambulan. Ada polisi. Ambulan. Polisi dua. Polisi dua. Ambulan satu. Polisi lagi di belakang. Berarti itu apa? Dibawa ke RSUD. Aduh. Ngeri 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 ngeri. Hari ini hari apa Lang? Hari Jumat. Hari Jumat lihat. Ini hari Jumat kita. Kita bertanggung jawabkan apa yang kita ngomongin tadi. Ya bener. Mudah-mudahan. Ah. Editor. Editor. Mohon di edit dengan benar. Karena ini bahaya. Tapi kita membahas tentang itu dulu ya. Ini... Orang-orang netizen di Facebook. Yang ngomongin tentang hal-hal yang seperti ini. Ternyata responnya sampai seratusan lebih lah. Yang komen. Ini kan pas diposting masih segini kita screenshot. Dari baru 17 tahun ya. 17 tahun. 17 menit jam. Oh 17 menit ya. Sudah tiga. Sudah tiga. Nah ini yang terbaru itu sudah 127. Seandainya dia nggak hapus. Atau tetap ada postingannya. Dia pasti akan ada di hapus. Ya kan? Biasanya kan seperti itu. Melihat dari algoritmanya. Youtube. Apa? Facebook. Facebook memang seperti itu. Tapi ini kayaknya keluh kesalah. Teman-teman asli. Udah bisa baca. Nanti kita kasih lah ya. Ya kasih kasih. Di ini nggak ya? Di sini. Di sini nih. Di sini. Di mana lah. Di mana nanti dikasih. Screenshoot-an dari postingan ini. Ayo kita bahas lah. Ini kita baca dulu ya berarti ya. Boleh, boleh. Awal masuknya virus kasat mata ini di Kabupaten Stugondo. Pemerintah daerah khususnya di bidang kesehatan. Sibuk memikirkan tentang penanganan atau pencegahan penyebaran di tengah masyarakat. Ruang isolasi di RSUD. Atau di rumah karantina sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Awal itu ya. Informasi terbaru tentang Covid-19. Terus disimak perkembangannya oleh nakas. Nakas ini apa? Mungkin tenaga kesehatan atau iya iya gitu lah. Demi siapa semua ini? Masyarakat. Tapi ketika ini keluhnya. Oh iya iya iya. Ketika kawan kami perawat terserang Covid-19 atau Corona. Ini oke kita stop disana ya. Itu mungkin gak cuman disitu Bondo loh. Universal dong. Mungkin disitu Bondo gak ada yang kena gitu. Karena di komen-komen itu. Eh kalau disitu Bondo ada yang kena. Bilang dong siapa. Kebanyakan orang kan kepo kesana. Ini mungkin dari postingannya Om Agung ini. Dia mungkin gak cuman bilang disitu Bondo lah. Iya sih. Iya kan. Soalnya banyak tenaga medis yang mati juga kan. Kasian lah mereka. Yuk lagi lagi. Terus dong. Sampai ini ini Corona. Sebagian dari masyarakat malah merontarkan kalimat hujatan kepada tenaga kesehatan. Dula. Aduh. Dula itu bahasa Madura lah. Iya. Dula bahasa Madura kalau bahasa Indonesianya. Rasakno. Bahwa itu jawaban. Rasakan itu. Rasakan. Aduh. Di medis kena azab. Pantaskah kalimat seperti ini ditujukan kepada kami yang selama 24 jam siap melayani masyarakat. Kami tenaga kesehatan per hari ini belum menerima insentif. Seperti yang dijanjikan pemerintah selama kami menangani pasien Covid-19 selama 3 bulan. Saya sepatu. Kami tenaga kesehatan per hari ini belum menerima insentif seperti yang dijanjikan pemerintah selama kami menangani pasien Covid-19 selama 3 bulan. Gini-gini lah. Gini-gini. 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 Saya tidak membela pemerintah. Gaji pokok dengan insentif itu berbeda. Insentif itu berarti. Kayak bonus gitu mungkin. Iya. Gini-gini. Gila-gini. Komen lah, komen lah. Insentif itu apa. Insentif itu menurut saya eh.. Tambahan loh. Yang penanganan yang Covid mungkin. Hah bisa. Gajinya mungkin dibayar. Karena banyak komen di bawah. Komen di bawah postingannya dia. Masuklah di facebooknya Agung. Om Agung. Itu ada. Boleh nye budget, pengkutus minta ANU. Ada yang seperti itu loh. Gini Pak. Gila langsung. Langsung ada temennya Gila nih. di rsud rsud gilang ga mau sebut nama dah biarin dah ya kamu nge-dm kamu lah? engga temennya gilang gilang sempet bicara, sempet diskusi juga ada lah satu orang dia perawat cewek cowok? cowok yang ngurusin soal corona-corona kayak gitu covid-19 ya nah dia ga pulang bener lah? tapi selama 14 hari dia kerja 16 hari dia telefon oh sif-sifan gitu ya mungkin ya dirapit tes gitu dia mau keluar dirapit dulu mau masuk dirapit dulu dia itu dijanjikan selama 3 bulan ada bayarannya apa sih? untuk masalah covid? beda dengan bayarannya dia? beda dengan gaji pokoknya lah gaji pokoknya gaji pokoknya pun itu yaa ya itulah terserah kamu pemerintah terserahin nanti kan ada editor itu gaji pokoknya anggap udah berapa ya pati? berapa? 6 digit? atau 5 digit? 6 digit 6 digit dan itu pun bayarannya dicicil tau dicicil gak pati? bener bener itu dicicil gaji pokoknya loh pati oh berarti dia masih kontrak tenaga kontrak dong gak mungkin kalau PNS itu gak mungkin lah tapi logikannya kalau seumpangnya tenaga medisnya kayak gitu di gajinya juga dicicil terus insentif insentifnya itu gak dikasih pati selama 3 bulan senang gak orang itu kerja kayak itu? apalagi hubungannya dengan kematian aduh kematian kena dia sering bungkus mayat mayat yang kena covid kan yang berapa orang yang meninggal iya iya disitu kan udah berapa itu? ada 5 kalau gak salah udah tau lah gak di dari info-info lah itu malah ini pati malah bungkus dia dan dia gak gak ini apa gaji pokoknya dicicil insentifnya gak turun dijanjikan katanya tanggal 10 ini bulan apa ini? Juni tanggal 10 ini gila belum sekarang udah lebih sekarang udah tanggal berapa lang? gak tau itu dibayar apa enggak sekarang udah tanggal 19 belum hubungi kamu lagi? belum oke ya mudah-mudahan udah dibayarlah ya terus 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 semoga lanjut ya lanjut ini kami tetap kami tetap siap menangani masyarakat selama 24 jam apa yang kami terima tidak seperti apa yang kami perjuangkan oke bagaimana bagaimana jika keluarga anda masuk RS KAM rumah sakit kami lontarkan kalimat tulat 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 ya ha 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 wuuuh saldang 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 mudah-mudahan tidak ada keluarga kita amin amin ya Allah amin 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 apa yang ini dipikir lagi kalau mau komentar nah keserian nanganin covid-19 kita ebojer sampai satya oh Baty iya ini baru tadi malam kan Baty Baru tadi malam ya? Baru tadi malam ya? Enggak lah, dua hari yang lalu lang Masa dua hari yang lalu? Dua hari yang lalu Tanggal 17, sekarang tanggal 19 Dua hari yang lalu Ini dua hari yang lalu Ya mudah-mudahan setelah komen kayak gini karena Info warga Situ Bondo Itu seperti Gala-galanya Pokoknya Tidak takut sama siapa-siapa, takutnya sama IWS Ya ada Ada di satu daerah Bolong, jalannya bolong Diposting di IWS Jadi trending di IWS Besoknya rata Jadi kalau kesahnya Nggak usah pakai Satgas-satgas apa ya, nggak usah nunggu-nunggu Karena berarti Pemerintahnya takut dikomen Berat omongannya Ya Allah, ya Allah, ya Allah Jadi seperti itu Mungkin setelah komennya Agung seperti ini Semoga Tapi lebih bagus lagi lang Lebih bagus lagi ruang Agung Buat video Buat video Bipolai Wah Ada contoh ucapan terima kasih Lebih lucu masih Nggak bambang Mbak Dias Terima kasih kepada Mbak Dias Mbak Dias Mbak Dias Terima kasih Terima kasih Istri saya Maaf istri Ya oke itu yang Jadi ini kelukesah lah Dari teman-teman medis Gitu ya Paling tidak kita doakan aja Nggak usah dikomeni gitu Semangati Walaupun sekedar story lah Nggak masalah Bahkan dulu Bahkan dulu ada hashtag ini Situ Bondo Terserah Itu kan ngikut-ngikut yang luar Ikut Indonesia Terserah Ikut Indonesia Terserah Ternyata di Situ Bondo juga Men pas terserah terserah Siapa yang mau nangani Telo Situ Bondo terserah Jangan dibini-biniin masuk Siapa sih yang ngera bodoh Iyalah jangan lah Teman-teman saya mohon ya Mudah-mudahan banyak yang lihat video ini Teman-teman medis itu butuh support Gak hanya di Situ Bondo di luar juga Ya ya Ini pandemi lah istilahnya Virus ini Kita lawan bareng-bareng Walaupun bukan tim medis Bosen sih lang Pak T itu di rumah bosen Bosen gak? Jadi apalagi tenaga medis Dan dia tidak pulang loh lang Tidak pulang sama sekali lah Paling enggak 14 hari Belum ketemu keluarganya Kalau dia belum nikah Aman lang Kalau dia sudah nikah dan punya anak Mungkin kangen sama Kalau dia baru nikah Belum Mencak nasil terhadap muslim Mantap mantap Belum mantap mantap Apa mau Sudah lah Apa mau Bukan bahaya Ya kan? Itu tidak baik Masa main Hal Itu juga di pikirkan Mungkin ada yang baru nikah Si perawat atau si dokter Enggak sih Ya itu juga di pikirkan Dokter biologis Kurang Mentap mantapnya kurang Belum dibayar Mentap mantap kurang Tambah stres ya Hmmmm Let's put our living stereo stylus In this groove Terima kasih Selamat menikmati